Terima kasih telah menonton Terus bila sudah terjadi seperti apa tindakan yang akan Anda lakukan, ya tentunya mengobati jerawat tersebut agar cepat kempes. Ada beberapa cara agar menghilangkan jerawat dan bekasnya memakai bahan alami yaitu menggunakan buah belimbing wuluh. Obat herbal jerawat. Belimbing wuluh ampuh untuk mengobati jerawat sampai hilang. Sedikit membahas tentang timbulnya jerawat, penyakit kulit yang satu ini timbul dari sumbatan yang berawal dari lapisan kulit mati, ditambah dengan berlebihannya produksi kelenjar minyak. Pemicu yang mengakibatkan timbulnya jerawat bisa terjadi karena hormon yang tidak seimbang, dikarenakan stres, dan makanan yang tidak sehat. Ada hal yang harus Anda ketahui bahwa dengan memencet jerawat itu tidak disarankan, karena dapat menimbulkan infeksi pada kulit dan peradangan yang memperparah kulit. Biasanya jerawat yang dipencet akan meninggalkan bekas, bopeng hitam yang akan merusak penampilan wajah Anda. Jadi hindari kegiatan tidak berguna seperti itu, sayangi wajah Anda. Pengobatan jerawat menggunakan obat Jerawat dapat juga hilang menggunakan obat berbahan kimiawi, namun untuk beberapa orang ada juga yang tidak cocok malah jerawat semakin meradang, terlalu banyak pemakaian obat malah memperparah keadaan. Jadi kami simpulkan bahwa pengobatan setiap orang akan berbeda, jelas karena kulit setiap orang itu berbeda. Namun bila menggunakan obat alami biasanya akan berhasil untuk kulit jenis apapun, di sini kami akan mencoba memberikan tips pengobatan jerawat menggunakan belimbing muluh, simak cara pembuatan ramuannya dan cara mengaplikasikan ke kulit wajah Anda. Pengobatan jerawat menggunakan bahan alami, belimbing muluh. Caranya sangat sederhana dan mudah, ambil beberapa buah belimbing muluh dan ditumbuk sampai halus lalu campurkan dengan sedikit garam, selanjutnya remas adonan tersebut dan gosokkan ke bagian area jerawat, akan terasa sedikit pedih, tapi tidak apa-apa lakukan saja demi kesembuhan. Selain menggunakan cara di atas, Anda juga dapat menggunakan cara berikut ini. Siapkan buah belimbing muluh sekitar 5 butir, dan sediakan bubuk belerang kurang lebih 1 sendok teh, lalu campurkan dan ditumbuk sampai lembut lalu masukkan 2 sendok makan air jeruk nipis. Setelah ramuan sudah siap Anda tinggal gosokkan ke bagian kulit yang ada jerawatnya. Kedua cara di atas dapat dilakukan 2-3 kali dalam sehari, asal Anda tahu belimbing muluh mempunyai kandungan senyawa aktif anti-inflamasi yang berguna untuk pengobatan jerawat. Sebenarnya masih ada cara dalam memanfaatkan belimbing muluh untuk pengobatan jerawat yaitu dengan campuran bahan alami lainnya seperti dicampur menggunakan madu atau dicampur menggunakan minyak zaitun. Anda penasaran? Begini caranya. Hilangkan jerawat menggu kanan belimbing muluh campur madu. Cara ini kita gunakan untuk dijadikan masker, caranya ambil buah belimbing kira-kira 3 buah dan ambil airnya dengan cara ditumbuk, masukkan air belimbing ke dalam wadah dan campurkan madu alami asli secukupnya aduk hingga merata. Sebelum mengaplikasikan ke wajah Anda, terlebih dahulu wajah Anda dibersihkan dari kotoran. Setelah bersih aplikasikan ramuan tadi ke seluruh wajah Anda dan diamkan selama kurang lebih 30 menit setelah itu bersihkan menggunakan air hangat. Selesai. Belimbing muluh juga dapat dicampur menggunakan minyak zaitun, caranya sama dengan membuat ramuan di atas dan diaplikasikan selama 30 menitan dan akhirnya dibilas dengan air hangat. Lakukan dengan konsisten 2-3 kali sehari dan sabar lihat hasilnya dalam waktu 2 mingguan. Belimbing muluh juga dapat membuat kulit wajah menjadi lembut. Nah sampai di sini saja pembahasan tentang manfaat belimbing muluh untuk mengobati jerawat. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa bantu share ya. Terima kasih.